Istri calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo Siti Atiko ikut melaksanakan panen bawang merah saat berkunjung ke lapangan Imogiri Wukir Sari Bantul. Atiko berharap agar petani bisa mendapatkan keuntungan yang bagus ketika masa panen tiba. Siti Atiko Ganjar mengikuti kegiatan panen bawang merah bersama para petani saat berkunjung ke Imogiri Wukir Sari Bantul. Saat tiba di lokasi kelompok wanita tani di lokasi mengarahkan untuk ikut berpartisipasi memanen bawang merah di sekitar lokasi yang lahannya Tumpang Sari yaitu Papaya Kalifornia dan bawang merah. Menggunakan caping ibu dari alam Ganjar itu langsung congkok di atas taraman Holti Kultura tersebut. Tanpa wajah semeringah Atiko saat mencabut bawang merah, ia pun memamerkan bawang tersebut sambil tersenyum. Atiko menyampaikan harapannya agar petani bisa mendapat keuntungan ketika masa panen tiba. Sementara di tempat berbeda untuk menyerap langsung aspirasi para pelaku UMKM, istri calon presiden nomor 23 Ganjar Pranowo, Siti Atiko mendatangi Jogjati Setjensi di Kamping Sleman, Yogyakarta. Dalam kunjungannya Atiko ajak perempuan melek teknologi demi kembangkan usaha UMKM agar tembus pasar internasional. Atiko didampingi oleh anggota DPR RI dari praksi PDIP, Siti Wijayanti. Dalam kesempatan tersebut, Atiko berdialog langsung dengan pekerja di OMA, Oblong, Jogjati Setjensi. Bahkan ia juga diajari oleh pekerja untuk mencoba alat printing di atas sebuah kaos. Pinter caranya bagaimana membuat konten yang kreatif, mungkin lewat belakangnya ada ya, bisa motretnya dari sisi mana, produknya yang seperti apa, kewarnaannya bagaimana. Ini akan menjadi dayatan bagi calon konsumen kita. Kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi untuk pemasaran. Kehadiran Atiko disambut teriakan kemenangan untuk Ganjar Mahfud. Dari Yogyakarta, Siti Arifa, Pirman Shah, AYUS, melaporkan.